Karena yang pertama sepatu ini punya model seperti brand internasional Dan seperti apa bentukannya? Langsung aja Halo Sob, kembali lagi di videonya Seporty ID Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan coba review dari brand lokal Sepatu apa yang akan kita review, ikuti terus videonya sampai akhirnya Sob Kenapa kita coba review sepatu lokal ini? Karena yang pertama sepatu ini punya model seperti brand internasional Dan seperti apa bentukannya? Langsung aja Oke Sob, langsung aja kita review satu persatu Mulai dari bagian atasnya atau uppernya Di bagian uppernya ini salah satu bagian yang penting buat sepatu futsal Maupun sepatu bola atau makan sepatu-sepatu lainnya Karena kan fungsi utama upper adalah melindungi kaki atau kulit kita Dari gesekan atau benturan-benturan benda asing di luar tubuh kita Oke langsung aja Untuk bahan yang paling pertama ini Sepatunya bahannya sintetis Bahannya sintetis, kalau bahan sintetis itu biasanya Dia kalau dicuci gampang Cerang rawatnya itu juga lebih simpel sebenarnya Tinggal kalau kotor kita lap, kita rajin-rajin aja buat bersihin Terus kalau disini spesialnya dia itu sintetisnya mirip kayak kulit Bagian atasnya sini itu mirip kayak kulit Dan ini kerasa lebih tebal dari bagian sisi luar sini dan sisi bagian dalam sini Jadi bagian sini, depan sini Ini yang paling banyak terkena atau bakal sentuhan sama bola Dia didesain ada motif seperti diamond atau kotak-kotak seperti ini Dan ini salah satu fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas bola ketika kamu kontrol maupun ketika kamu dribble maupun passing Terus di bagian depannya sini Ini ada tambahan bahan atau tambahan model Hampir di semua metasala itu sama Standarnya mungkin kayak gini Ini itu salah satunya buat menambah nyaman ketika kamu pakai Dan juga buat maksimalin ketika kamu shooting maupun ketika kamu passing Pakai bagian depan sini Karena otomatis disini dia lebih tebal Sedikit lebih tebal daripada bagian lainnya Dan ini pasti dikit nyaman juga Karena kebanyakan sepatu juga ada beberapa model yang dia gampang rusak di bagian depan sini Tergantung pemakaian sih sebenarnya Tapi di sepatu spek metasala ini Dia di bagian depannya itu ada sedikit yang berbeda dari sepatu-sepatu pada umumnya Selanjutnya di bagian lidah sepatunya Sepatu ini masih belum pakai yang langsung atau pakai yang kayak kolar gitu Nah enaknya pakai sepatu yang kayak gini tuh Kamu nanti bakal bisa maksimal ketika memakainya Ketika membuka kayak gini Itu kaki bisa masuk maksimal dan nanti bisa diperkuat lagi dengan tali Nah selain itu ini juga berfungsi buat sirkulasi udara Karena disini bahan meshnya hampir gak ada atau bahkan tidak ada Jadi disini pakai sirkulasi udaranya dia manfaatin lidah sepatu yang bagian sini Ini juga ada sedikit lubang buat sirkulasi udara supaya lebih baik dan lebih dingin lagi Oke lanjut di bagian dalam Terus bagian dalam sepatu sih biasanya ada apa aja sih Yang paling penting sebenarnya sih salah satunya itu ada insol atau sol bagian dalam Jadi sol bagian dalam ini biasanya dia yang bisa dilepas Kalau kebetulan ini gak bisa dilepas jadi gak saya lepas Jadi di dalamnya ini dia ada tulisan metaselannya Terus dia juga empuk juga Nah misalnya insol ini yang bakal kamu rasain ketika kamu masuk kaki ke dalam sepatu Jadi telapak kakimu bakal kamu ngerasain nyaman apa enggak Nanti juga bisa dipengaruhi sama insolnya Kalau insol yang bagus biasanya nanti dia bakal nyesuaikan sama bentuk kaki kamu Kalau kamu udah biasa pakai sepatu lama atau misalnya kamu copot mau kamu cuci Itu pasti udah kayak bentuk jari-jari kita itu udah terbentuk di dalamnya Nah itu salah satu fungsi insol adalah supaya kaki kita itu sesuai dengan bentukan yang ada di dalam Dan ketika kita pinjam sepatu atau sepatu kita di pinjam sama temen Pasti nanti rasanya juga bakal beda Ada yang aneh gitu rasanya kalau misalnya kita pinjam sepatu atau sepatu kita habis di pinjam sama temen Jangan lupa tag temen kamu yang biasa pinjam sepatumu Bagian bawah disini ada outsole Outsole nya itu terdiri dari midsole Midsole itu yang bagian tengah ini Ini yang warna putih Dan ini dia empuk dan ini bahannya biasanya kalau specs itu pakenya injection pillen atau IP Terus disini ada tulisannya zero gravity Nah jadi mungkin dia terinspirasi dengan gravitasi Yang mana ini mungkin didesain supaya gravitasi kamu ataupun gerak tubuh kamu saat main di lapangan itu Salah satunya bisa terkontrol dengan midsole ini Karena ini bener-bener empuk sob Jadi ketika kamu main dengan waktu yang durasi yang cukup lama Nanti kamu bakal juga gak gampang sampai Karena ini empuk Oke sob lanjut di bagian paling luarnya Ini bagian paling luarnya ini namanya outsole Outsole itu yang ketemu langsung antara sepatu kamu sama lantai lapangan Ataupun sama lapangannya Jadi biasanya kalau sepatu futsal itu ada macam-macam Ada yang bahannya dari karet murni ataupun ada yang karet campuran Kalau sepatu ini sepertinya dia pakenya karet ya Karena kalau plastik kayaknya juga gak begitu mungkin Karena disini dia juga lentur Untuk sumbernya kita belum bisa mastiin kalau ini bahannya apa Tapi sebagian besar sepatu futsal specs itu dia pakenya karet Jadi ini juga karet Karena dia juga lentur juga Nah biasanya kalau disini gak ada tulisan non-markingnya Jadi biasanya kalau ada non-markingnya itu biasanya kamu bisa pakai buat pemanasan dulu Buat yang penting karetnya ini kayak lentur dulu lah gitu Tapi yang ini gak ada Bahkan tapi kemungkinan lebih bagusnya kamu bikin pemanasan dulu sih Karena sepatu biasanya kalau dibawa pemanasan dia bakal lebih kayak pelar atau lentur duluan Jadi nanti bakal tambahin Oke lanjut buat tipe sepatunya Tipe sepatunya ini dia lebar Metasala itu biasanya seri-seri buat tipe yang wide atau yang lebar Jadi kamu yang biasa pakai sepatu tipe lebar ataupun kaki kamu tipenya lebar Ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kamu beli sob Terus buat posisi Posisinya biasanya orang yang atau pemain yang pakenya seri meta salah Itu kebanyakan ada di posisi anchor atau di belakang Dia yang ngatur permainan dan banyak passing banyak kontrol Dan kadang dia juga bisa shooting jarak jauh Terus bisa juga dipakai sama pemain yang posisi pivot Karena ini kalau buat kontrol Solnya itu lebar Kontrol bola pakai sol Itu enak banget kalau pas pucel habis itu kamu bisa shooting pakai concong Biasanya di pemain hot kayak gitu sih kurang lebihnya Terus kamu bisa juga dipakai buat posisi penjaga gawang atau keeper Kenapa? Karena ini uppernya dia lebih tebal Sedikit lebih tebal Jadi biasa sepatu keeper yang banyak tergerus itu sininya Jadi ketika kamu pakai ini Kemungkinan besar Bakal lebih nyaman sedikit ya Lebih hot white sedikit lah daripada buat kamu keeper Tapi pakenya yang lebih tipis daripada ini Oke sop dan Akhirnya udah kita review sepatu ini Terus pertanyaannya yang tadi kenapa Sepatu ini disebut Disebut kenapa sepatu lokal rasa internasional Yang pertama Uppernya Uppernya itu mirip banget Seperti sepatu dari brand Nike Ada Tiempo Nah bisa juga disebut Tiempo nya Indonesia Karena Bentuan dari uppernya itu Dia motifnya Seperti brand luar tersebut Jadi ada motifnya Terus dia Diterkesan lebih tebal Dan serasa hampir kayak kulit Tapi sebenarnya ini ada sintetis yang menyerupai kulit Oke sop Buat kamu yang pengen order caranya gampang banget Kamu bisa langsung hubungi admin WA kita Atau kamu bisa langsung klik link di bio Instagram kita Di sporty ID Dan Sepatu ini dijual juga di marketplace nya sporty Itu ada di Shopee, Tokopedia, maupun di Bukalapak Kamu bisa langsung cek sekarang Sebelum kehabisan Karena sepatu ini Banyak banget peminatnya Kamu bisa langsung amankan sekarang ya sop Pastikan kamu dapat Pasang sepatu ini Oke sop Demikian review sepatu Futsal Specs Metasala Fantastiko Jangan lupa untuk terus ikuti video kita Dengan cara subscribe Dan like kalau kamu suka Dan jangan lupa share Supaya konten ini terus bermanfaat Jangan lupa rekomendasikan Teman-teman kamu Kalau mau cari sepatu Bola maupun futsal Langsung aja ke sporty ID Karena disana kamu bisa langsung Chat WA maupun di marketplace Dan prosesnya juga cepat Kamu order hari ini Bisa dikirim hari ini juga Tapi sebelum jam 9 Atau sebelum jam 7 malam ya sop Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh